Merangsang pertumbuhan akar cabai yang baru dipindah tanam Halo Sobatilfer, di video kali ini Milfer mau berbagi bagaimana cara merangsang pertumbuhan akar cabai yang baru beberapa hari dipindah tanam menggunakan pupuk ultradap dari paktani di dalam pupuk ini terkandung ada beberapa unsur yaitu nitrogen dan juga pospat nitrogennya ada 12%, ada pospatnya 60% nah dimana kita ketahui bersama teman-teman untuk nitrogen sendiri itu sangat bagus untuk pertumbuhan daun sedangkan untuk pospat itu sangat baik untuk perkembangan akar dan juga batang pada tanaman oke langsung saja kita contohkan untuk ultradap sendiri untuk dosisnya teman-teman bisa menggunakan 10 sendok teh atau 10 sendok makan ya untuk 20 liter air ini 20 liter air kita tuangkan 10 sendok makan saja itu sudah cukup teman-teman kemudian teman-teman tinggal larutkan dan kita aduk sampai rata ya bisa langsung teman-teman aplikasian ke tanaman cabai teman-teman ini Milfer pakai teknik kocor tapi jika teman-teman ada yang bertanya apakah bisa pakai sepray bisa teman-teman pakai sepray atau semprot teman-teman sangat-sangat bisa untuk dosisnya silahkan teman-teman cek sendiri di labelnya ya untuk dosis sendiri per pohonnya itu seperti biasa jika masih kecil seperti ini itu jangan banyak ya teman-teman dosisnya kecil saja bisa 200 mili per pohonnya itu sebanding dengan satu centeng aku aktivitas ini teman-teman bisa lakukan ketika umur cabai teman-teman itu di umur 4 atau 5 hari setelah pindah tanam dari media semayan oke ini kita sudah kocor semua nanti kita perlihatkan bagaimana perkembangan dari cabainya pantau terus sosial media Milfer ID baik itu dari Youtube, Instagram, ataupun TikTok terima kasih sudah menonton and see you next video selamat menikmati selamat menikmati